Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa sekalian sampai bertemu lagi dengan saya Atuk Wasmi Dalam channel Hasbi The Bus Yang mana channel kita ini akan selalu menyembuhkan Informasi up to back Tentang kemampuan senapan-senapan lokal Apakah itu unclick, PCP maupun gejuruk Pemirsa sekalian hari ini saya akan mencoba Mereview sebuah senapan gejuruk lokal Yang dibuat di Pari Kediri Yang bernama Black Panther Guys Sebelum saya berbicara jauh tentang senapan Black Panther Mari kita lihat apa itu senapan Black Panther Dalam video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah pemirsa sekalian spek senapan Black Panther Yang akan saya coba review ini Pemirsa sekalian hari ini saya akan mencoba Mereview sebuah senapan gejuruk lokal Yang dibuat di Pari Kediri Yang bernama Black Panther Yang mana senapan ini akan saya review Nanti hasil result akhirnya saya akan sampaikan kepada pemirsa Senapan ini layak dipakai untuk apa? Untuk small game kah? Untuk small game kah? Untuk big game kah? Atau untuk kejuaraan Dan saya juga akan menantang produk-produk senapan lokal lain Untuk berani gak saya review secara real senapannya Saya akan koreksi yang mana kekurangan dan mana kelebihan Hari ini Saya akan melakukan testimoni pertama sekali kepada pemilik senapan ini Apa tanggapan pemilik senapan ini Selama senapan ini di tangan beliau Guys Mari kita dengar apa pendapat pemilik senapan ini Nama saya Ansaruddin Berasal dari Ece Selatan Kejamatan Samadua, Desa Kenonjun Saya tahu gejeluk panter ini dari Duku Muasibi Saya suka dengan gejeluk panter ini Akurasinya bagus Senang senyata-nya pun akurat Yang saya sukai Bisa berburu babi Dan untuk berburu-buru Alhamdulillah menurut saya senapan ini bagus Cocok untuk berburu Dan harga pun terjaga Tidak seperti senapan nyawa Gejeluk panter, oke Itulah pendapat saudara Ansaruddin Orang yang selama ini sejak dari kecil Hobi menembak Dan ternyata Menurut beliau senapan ini cukup sederhana Dan cukup baik untuk diaplikasikan di lapangan Pemirsa sekalian Untuk lebih lengkapnya Mari kita review Pakai krono Kekuatan FES senapan ini Mari kita lihat Pemirsa sekalian Dari hasil tes corona tersebut Kita ketahui bahwa kemampuan senapan ini Pada sekitar 1044 fps Dan angka terendahnya adalah 1022 fps Pemirsa sekalian, berdasarkan pengalaman kami di lapangan Sebuah senapan apabila fpsnya mencapai 800 lebih Insya Allah senapan tersebut layak untuk kita upgrade menjadi senapan big game Dalam tanah petik untuk berburu hama yang lebih besar seperti babi dan gusa Bisa sekalian, berarti senapan ini saya rekomendasikan Bisa untuk big game dengan catatan Anda Cuma ganti nanti pairnya saja yang lebih keras Sehingga mendapat power yang lebih besar Dan laras ini Anda bisa ganti Dengan laras kaliber 22 atau kaliber 5,5 Anda bisa bermain big game Dan apabila Anda memakai senapan ini untuk berburu di lapangan Seperti punai, ayam hutan yang long range Saya anggurkan kepada Anda Senapan ini bisa bermain di atas 50 sampai 60 meter Akurasi masih bagus Untuk itu, kita akan coba tes akurasinya di lapangan Mari kita lihat Saya akan coba hanya dengan jarak 25 meter saja Apakah akurasi senapan ini bagus Pemirsa hari ini saya mencoba akurasinya senapan Black Panther ini Dengan tekanan angin 3000 Dan saya akan coba memakai penuru Hercules kaliber 4,5 Jarak mungkin sekitar 20 meter Tidak jadi 25 meter Karena tidak ada lokasi untuk kita Mari kita coba Terima kasih 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 Terima kasih